Halo teman-teman, selamat datang lagi, ketemu lagi bersama saya Adam Adisa Semita Hari ini kita mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol, diskusi ringan aja terkait dengan sebuah, apa ya, bukan fenomena ya, sebuah hal yang sering terjadi di industri game dan mungkin aku udah sering liat kejadian ini terjadi berkali-kali dan ini yang bikin aku sebenarnya agak khawatir gitu ya terhadap proyek-proyek game yang ada di Indonesia yang sedang di-announce atau di-release atau sedang di-develop nah apa sih yang mau kita bahas, nama kita bahas itu tentang proyek game yang bisa dibilang cukup ambisius coba breaking the limit gitu ya, mencoba bikin something yang cukupnya gede dengan budget yang besar kenapa ini jadi concern buat aku juga jadi mungkin aku udah 10 tahun kali ya di industri game development ini dari sekitar, kalau startnya awal banget mungkin dari 2009 ya pertama kali masuk ke industri game dan selama itu aku udah ngeliat banyak banget teaser atau trailer atau announcement yang dikeluarkan oleh teman-teman game dev gitu ya ketika ngerilis gamenya, nganounce gamenya dari zaman dulu gamenya masih di Nokia gitu ya sampai sekarang gitu ya, udah pada bisa bikin untuk PC konsol juga dan dulu aku juga sempat nulis di Trinology aku nulis kolom artikel ngebahas game-game dev lokal jadi aku memantau nih perkembangan ada game apa nih yang rilis sampai setiap hari aku cari ada berita apa, kemudian aku mainin gamenya dan aku tulis artikelnya untuk ngebahas game tersebut dan sempat juga freelance juga nulis di Tekinasia dulu punya kolom game, cuma sekarang udah tutup ya kolom gamenya jadi bisa dibilang aku cukup mengikuti tren game development lokal lah teman-teman ngebikin apa sih, statusnya kayak gimana, gamenya seperti apa gitu dan di Facebook ada juga grup namanya Game Dev ID Promo ini isinya adalah tempat kalau teman-teman mau rilis, mau announce ke komunitas eh, aku abis ngerilis game baru loh, teman-teman bisa submit disitu jadi orang-orang bisa ngeliat nah, aku juga dulu mantau nih si Game Dev ID Promo dan ngeliat terus gitu kan dan selama mungkin dari 2016 kan aku udah mulai ngebantu ya di asosiasi game Indonesia aku disitu juga jadi semacam apa ya, menajamkan lagi gitu radar tentang apa yang terjadi sama teman-teman di Indonesia nih, lagi bikin game apa dan lain sebagainya jadi kombinasi hal tersebut ngebikin dan memaksa aku untuk terus menurus memperhatikan, melihat semua perkembangan yang terjadi di industri game di Indonesia dari yang sudah di game kecil sampai yang sudah di game besar, mereka lagi apa dan ya, karena mungkin ada cerita-cerita, insider info, kita juga bisa jadi tahu sebenarnya yang terjadi itu kayak apa nah, dari mungkin udar puluhan atau ratusan teaser dan trailer yang aku lihat gitu ya sebagian besar dari teaser dan trailer tersebut itu banyak yang tidak bisa rilis gitu kan dan yang sudah rilis pun mungkin hanya sebagian atau persentase kecil aja dari situ yang gamenya akhirnya sukses gitu ya, yang bisa memberikan keuntungan buat game developer nih ya dan aku pribadi kan juga game developer ya, kita punya studio game namanya Arsanesia gitu kan kita juga punya gitu, trailer game yang gak dirilis-rilis gitu ya bahkan ada yang trailernya ada di Youtube sampai sekarang tapi gamenya belum dirilis gitu jadi kayak orang-orang yang datang ke sana tuh kayak eh, udah tahun 2020 nih, eh udah tahun 2021 nih aku belum rilis juga ya kita juga ada proyeknya seperti itu gitu kan ada yang udah di jalan terus di kill proyeknya ada yang udah rilis tapi akhirnya gak sukses gitu kan ada juga sebenarnya masih dilanjutin dan sekian lama developmentnya gitu dan apa ya, dari sekian banyak game yang dirilis dan gagal atau game yang gagal dirilis gitu ya aku coba, apa ya, aku kan sudah coba nih siklusnya dan aku sudah memahami siklusnya seperti apa dan polanya tuh kelihatan gitu jadi kayak saking polanya tuh sangat clear gitu jadi kadang tuh aku ngerasa sebenarnya agak bersalah ya kadang tuh aku kalau ngeliat ada teaser, ada trailer yang aku tonton gitu ya uh, game dev lokal bikin game seperti ini terus kayak responnya orang-orang pada wah, bagus banget nih apalagi kalau mereka menampilkan atau mengedebankan unsur artinya gitu ya aku tuh dalam hati kayak, aduh semoga gue salah ya, ini kok gue gak yakin nih game bisa rilis gitu ya maksudnya kayak, apa core loop-nya valid gitu apa solid gitu ya, core loop-nya apa premise-nya bagus apa story-nya oke apa mereka punya kapabilitas tim yang bisa meng-execute game dengan skala seperti ini baik itu dari sisi teknikal ataupun dari sisi production-nya ya management pipeline-nya gitu jadi ini yang bikin aku jadi kadang tuh kayak aduh ini sebenarnya bagus sih cuma capable gak ya mereka untuk deliver gitu jadi sebenarnya aku selalu punya feeling kayak gitu dan most of the time nah ini hal yang sebenarnya aku gak pengen terjadi gitu tapi most of the time feelingnya bener gitu hampir jarang meleset akhirnya gamenya gak jelas gak menghilang begitu aja gak dilanjutin atau dipaksa rilis tapi hasilnya gak optimal nah ngeliat kayak gitu gitu ya jadi kita jadi bertanya sih sebenarnya apa sih penyebabnya kenapa bisa gak rilis gitu ya jadi kalau menurut website ini 101 Startup Postmortem gitu ya jadi dia ngebahas tentang startup-startup yang mati kira-kira penyebabnya apa nah ini startup yang mati biasanya disebabkan oleh produk nomor satu ya ini produk yang dibuat itu gak ada orang yang butuh atau gak ada yang memakai dan yang kedua adalah kehabisan bensin nah di game development pun sepertinya gak jauh beda ya kesalahannya hampir sama fatalnya gitu ya banyak dari teman-teman game dev kita terutama yang baru pertama kali bikin game ini bikin game tanpa melakukan produk market fit research yang proper dan membuat game yang skopnya gak bisa mereka execute atau gak tahu kalau efek dari direction yang mereka ambil ini membutuhkan uang yang lebih besar dari budget yang mereka miliki gitu sehingga mereka kehabisan uang untuk developnya lagi nah ini kan apa ya mirip kayak kayak kapal tenggelam sebelum sepat berlayar gitu ya jadi ini yang sering terjadi kayak gitu kan kalau gamenya rilis terus gagal ya at least developernya dapat lesson learn lah ya aduh ternyata susah ya bikin game dan skala kayak gini yaudah kita kita nanti next game berikutnya kita improve gitu kan cuma ya kalau misalkan udah keburu mati duluan sebelum rilis ya jadinya gak banyak bisa level up gitu kan dan syukur-syukur mereka mau bikin game lagi kalau mereka kepok kan sayang gitu ya jadi ya setiap ngeliat game yang akhirnya mati di tengah jalan itu sebenarnya agak sedih gitu in some point kayak bisa relate tapi juga sedih juga gitu sebenarnya ini hal yang harusnya bisa dihindari gitu ya tapi ya mau gimana nah biasanya game-game yang mengalami lingkaran setan seperti ini tuh mereka kebingungan mendeliver gamenya gitu ya dan kebingungan ini terjadi karena tidak punya direction yang jelas ini gamenya proses di kan biasa penentuan direction itu ada di proses concepting ya dan penentuan scoop itu ada di proses pre-production kebanyakan dari kita tuh skip langsung ke production tanpa melewati di proses awal ini yang cukup penting dengan baik gitu ya jadi harusnya tuh di awal itu di concepting dan pre-production mereka tuh membuat seperti apa ya gak cuma bukan targetnya tuh bukan hanya bikin vertical slice atau demo yang wow gitu artnya gitu ya tapi harusnya startnya dari penentuan siapa target usernya ini game buat siapa sih dan orang-orang yang main game ini target marketnya seperti apa kemudian game ini mau gendernya seperti apa kemudian visinya apa experience mau di deliver apa dan apa ya core loopnya kemudian art stylenya dipilih seperti apa nah ini hal-hal seperti ini tuh harus udah di-lock dan di-validate jauh sebelum mulai production jauh sebelum mulai coding gitu ya sebelum mulai gambar nah ini kesalahannya tuh kadang mereka skip ini sehingga langsung gambar dan di perjalanan mereka kehilangan arah nah jadi VST game ini bisa dibilang adalah kunci yang perlu dijadikan semacam bible ya atau kitab suci atau pedoman untuk memastikan di tengah jalan kalau mau nambahin fitur atau ngurangin fitur atau konten itu tetap kohesif tetap dalam scoop dan sesuai dengan timeline-nya ini memang bukan hal yang bisa dilakukan instant ya butuh latihan butuh eksperimen butuh experience juga butuh knowledge butuh banyak hal ya that's why gak dianjurkan untuk game developer yang belum memiliki skill tersebut untuk bikin project yang langsung besar gitu jadi ini agak ngeri dan musuh terbesar dari project game ini kan adalah scoop creeping ya nambahin fitur nambahin fitur tambahin fitur tambahin sulam gitu kan tanpa direction jelas sehingga game-nya terus melebar tapi temen-temen gak merasakan game ini kohesif gak merasakan temennya aduh ini game-nya oke nih fun nih gitu tapi tetap ditambahin fitur-fitur terus jadi inilah sepertinya yang menjembatkan lingkaran kegagalan yang terjadi di game dev kita jadi kalau aku ngeliat ada game dev pro lokal yang baru pertama kali bikin game dan trailer pertamanya udah meng-highlight terutama hanya keindahan visualnya isinya karakter, environment, jalan-jalan walaupun grafiknya wow gitu ya justru semakin wow grafiknya aku semakin khawatir gitu ini tanda-tanda bahaya gitu kan karena biasanya di trailer atau teaser tuh yang dijual tuh justru premisnya premis dari gamenya jarang biasanya kayak nge-share visual apa segala macem tuh kayak di ujung-ujung proses either trailer teasing gitu ya di awal tuh biasanya story-nya, premisnya yang bikin orang ngehook gitu dari gamenya apanya sih gitu kan jadi apa sih kayak premisnya misalnya kayak ini game tentang apa, goal kita gimana kemudian core mekaniknya apa genrenya, story-nya dan baru kalau emang temen-temen ngerasa aduh ini kayaknya visual artnya bisa jadi konten pendukungnya yaudah ditambahin disitu tapi bukan itu utamanya gitu kan karena kalau kita mau bertanding di visual gitu ya ini sebenarnya agak sulit gitu apalagi kalau misalkan mau bersaing dengan visual yang sangat realis ya, itu berarti temen-temen akan beradu keunikan atau beradu jago dengan game-game triple A yang sebenarnya karakternya jauh lebih bagus gitu kan jadi sulit kalau mau flexing di art yang sifatnya seperti itu kecuali kalau temen-temen mau memamerkan atau flexing di bagian art tapi yang sifatnya lebih indie gitu ya ini karakternya unik atau stylenya unik atau berbeda dengan mungkin budget yang cukup terjangkau gitu 2D lah, low poly atau 3D low poly gitu-gitu jadi ya itu tantangannya kalau kita bikin art yang pengen compare dengan triple A company ya kita akan di compare juga dengan yang budgetnya puluhan juta dolar gitu kan jadi kan itu sebenarnya pertarungan gak fair dan kita pasti kalah jadi temen-temen kalau bisa di trailer awarnya boleh kalau mau flexing art gitu ya cuma kalau bisa secepatnya segera juga tampilkan juga core loopnya seperti apa karena itu yang perlu lebih cepat di awal untuk divalidasi dan mungkin problem lainnya adalah ini masalah forecasting ya jadi banyak dari temen-temen kita yang mungkin gak tahu cara gak forecast gimana dan impact dari art direction yang kita pilih ini akan bikin proyek kita menggelembung segede apa sih budgetnya dan harga dan selain harga gitu ya ada juga kayak banyak apa ya masih langka sekali role technical artist gitu ya jadi kita fokus ngebahas game yang bener-bener pengen wow artnya gitu ya nah di Indonesia tuh masih sedikit banget role technical artist yaitu artis yang juga bisa mungkin coding mengerti engine tujuan untuk apa gitu karena ini kalau kita ngomong 3D artist, 3D modeler, konsep artis di Indonesia tuh udah banyak banget tapi kalau kita ngomong orang yang bisa mengoptimize karya seni tersebut masuk ke dalam format digital ini masih belum banyak gitu dan apa ya kekurangan kita akan technical artist ini ngebikin banyak dari temen-temen kalau bikin game dengan visual yang sangat tinggi gitu ya jadi tidak bisa optimize gitu jadi mungkin agak agak sulit dalam konteks memanage pipeline developmentnya gimana pengaturan resource-nya gimana kalau ini gak dijaga dengan baik gitu ya kendala yang terjadi adalah ini game frame rate-nya gak bagus gitu ya rendah frame rate-nya di bawah 30 gitu kan kemudian installer size-nya bisa gendut banget mungkin 50GB, 60GB padahal gamenya cuma dimainkan berapa 1 jam, 2 jam gitu kan belum lagi nge-develop animasinya dan banyak banget hal-hal terkait dengan art yang ini justru ada di ranah implementasi jadi semakin ambisius sebuah visual art direction kita gitu ya memang harga yang dibayar akan semakin mahal dan temen-temen harus siap gak punya gak budget sebanyak itu gitu kalau enggak ya pertimbangkan lagi untuk ngejar art direction yang lebih terjangkau dengan budget temen-temen juga dan ya gitu tak ya misalkan kita udah kayak oke ini artnya mau kita bikin bagus gitu ya nah sedihnya lagi misalkan udah mampu bayar mahal pun kalau game desainnya gak bagus teknikalnya gak mateng ya tetap orang gak akan beli gitu kan mereka pengen main gamenya bukan pengen menikmati karya seninya jadi saya pribadi sebenarnya punya perasaan yang cukup terbelah kalau lihat di facebook atau di media ada yang nge-share teaser atau trailer yang scoopnya ambisius di satu sisi seneng sih kayak wah akhirnya game developer kita ini ya mencoba push the limit dan deliver something gitu ya tapi di sisi lain sebenarnya khawatir gitu kalau-kalau di balik trailer tersebut ya ada produk yang belum punya market fit yang jelas belum punya core loop yang bagus gameplay dan core mukaniknya masih belum matang tim developmentnya belum capable atau belum punya budget yang cukup gitu jadi rasanya pengen banget ngeliat game tersebut bisa take off sukses jadi kebanggaan Indonesia jadi bisa menimbulkan rasa kebanggaan menimbulkan ekosistem game di Indonesia tapi juga rasanya pengen kayak nanya gitu eh lu yakin mau bikin game kayak gini gitu kan lu udah ngecek bagian A, B, C, D, E, F, G nya gak gitu tapi takutnya destruktif gitu kan tapi ya gimana gitu jadi kayak pengen memastikan kayak homework-homework lainnya tuh sebenarnya sudah tercover atau belum gitu jadi agak sedih juga gitu dan fenomena ini sebenarnya sempet sempet gak cuma aku doang yang rasakan gitu jadi kayak beberapa hari yang lalu kita sempet networking dinner networking session ya online bersama anggota-anggota asosiasi game Indonesia dan topik ini juga muncul ke obrolan karena ya emang selama apa ya selama beberapa bulan kebelakang mungkin ya cukup banyak game developer kita yang coba flexing dari sisi art gitu ya dan mereka juga merasa wah ini kayak wah ini game bakal bubar nih akan beres nih kegedean scoopnya gitu kan jadi ada gak sih caranya gitu kan untuk memastikan supaya mereka gak mati di tengah jalan dalam proses development ya kayaknya kita gak bisa pungkiri satu-satunya jalan adalah untuk memberikan dia mencoba dan akhirnya gagal lalu berharap dia gak kapok dan coba bikin game lagi yang game itu mungkin dengan scoop yang lebih manageable dan ya itu sebenarnya khawatirnya kalau dia gagal terus kapok ya kita kehilangan talenta yang bagus untuk bekerja di industri game kan ini sayang gitu kan dan karena emang ini biasanya game pertama itu ada faktor emosional gitu jadi kalau dikasih tau eh lu gak mau validasi ini dulu eh lu gak mau nurunin speknya itu biasanya suka ada rasa pride-nya dan which is normal gitu dan aku juga merasakan hal tersebut tapi ya ya gimana jadi mau gak mau caranya adalah kita harus berdoa semoga gamenya bisa eh deliver dan take off atau ya berdoa juga kalaupun gagal dia bisa bangkit lagi dan coba bikin game dan gak berhenti disitu jadi ya sekarang setiap ngeliat seperti itu aku cuma bisa memberikan kekhawatiranku dalam hati sambil berdoa dan aku gak berani interupsi yang ada kalau di interupsi malah jadi penolakan gitu kan jadi ya terpaksa aja sekarang yang bisa kita lakukan cuma kita doakan semoga semua proyek-proyek game kita yang skalanya besar yang ambisius itu bisa tercipta terlaksana bisa rilis ya oke itu aja sih obrolan-obrolan singkat kita hari ini kita cuma mau ngomongin fenomena yang terjadi ini pelajaran juga buat temen-temen ya yang mau bikin game eh aku membaca analogi yang menarik ya komentar dari salah satu temenku Nando ya ini seperti petani gitu ya kalau di negara-negara maju gitu ya petaninya tuh udah bisa menggarap ladang dengan ladang berhektar-hektar karena orangnya udah banyak udah profesional pakai teknologi paling modern sehingga mereka bisa production di tanamannya gitu sedangkan kalau kita ini belum pernah bercocok tanam udah langsung dihadapi dengan tanah sawah berhektar-hektar kita gak aware tentang masalah lainnya selain nanam padi supaya tumbuh ya ada masalah management resources ada masalah benda cana alam ada masalah pemupukan ada masalah pemasaran penjualan dan sebagainya jadi temen-temen bisa sebaiknya memulai dari yuk bisa bikin pohon dulu satu gimana yuk bisa bikin sawah yang mungkin ukurannya 1x1 meter dulu gitu kan sebelum ngerjain sawah yang berhektar-hektar ladangnya oke itu semoga jadi apa ya pelajaran buat kita semua juga ya untuk jadi wake up call kalau saya sedang bikin dan jadi guideline juga buat temen-temen yang baru mau mulai ada juga video menarik yang bisa temen-temen tonton tentang produk validation di channel youtube-nya good institute talk show tas budaya aku ngobrol bareng fan-fan dari agate dan chris dari toge ini ngebahas tentang produk validation yang bagus banget supaya temen-temen gak terjebak dalam siklus lingkaran sehatan ini oke sampai sini aja jangan lupa temen-temen bisa follow aku juga di social media at ardisas kita ketemu lagi di episode berikutnya bye-bye